Intro Wow, keren! Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Rika Tifo yang dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton! 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 Kanan, Tengah Gawang, Ketianus, Oho, Iwilun, kita lihat, baik sekali momentum yang diambil oleh Angel Ebus dan juga Umpan Tarik tadi dari Bakri yang sangat cerdas, Bakri Umarela, menjadi kolaborasi yang baik, opan, ya. Betul sekali, Bung Yoke, dan kita teringat pada proses lahirnya gol oleh Widodo Ceputro dalam Piala Asia beberapa tahun yang lalu. Yang sangat memanjakan memang opan, baik sekali, cycle kick yang juga sangat tepat, dan diakhiri oleh aksi yang eksotis tentu saja dari Angel Ebus. Dari Balik luar dan, wow, masih mampu ditepis dengan baik oleh Ketianus, lagi-lagi oleh Angel Ebus. Kita lihat bagaimana begitu gampang sekali, Angel Ebus mendapatkan celah, dan hanya dengan ujung kaki yang langsung mengerimkan tendangan yang sangat keras. Beruntung di saat bersamaan, Ketianus dalam posisi yang siap, maka selamatlah Gawang Pesemara dari kebogolan yang lebih banyak di babak pertama ini. Kita lihat bagaimana ekspresi kekesalan dari-dari Ketianus. Sangat ambisius sekali, kita lihat sangat ambisius. Dari dari emas kepada Marziana. Bahaya enak gol! Gol keembuat dan juga gol kedua bagi Angel Ebus. Kembali sebuah crossing dari Marziana. Berhasil dimaksimalkan oleh Angel dan merubah kedudukan menjadi 4-1. Iya, luar biasa. Memang kita lihat penetrasi dan juga permainan trupas-trupas dari para gelandang bersikap Ketian Bandung. Dan kali ini kita lihat umpan trupas yang sangat baik sekali dari second line. Dan di sana, di sisi terjauh ada Angel Ebus. Dengan mudah saat itu, Marziana mengenai umpan, mendatar, dan dilakukan trap-in oleh Angel Ebus. Sudah menjadi pesta gol sepertinya opan. Di akhir babak kedua ini, kita lihat begitu terbukanya pertahanan Persemarah. Angel Ebus, masih Angel dan... Sebuah kontrol bol yang sangat baik, diperagakan oleh Angel Ebus. Berhasil mengelabui dua pemain belakang dari Persemarah. Ya, masih terlihat sangat bernapsu Angel Ebus untuk menambah pundi-pundi golnya. Kita lihat, memang ia praktis sulit untuk bisa dikawal, mengingat posturnya begitu tinggi besar. Namun saya eksekusinya masih melenceng. Kembali Angel Ebus, berbahaya, Angel Ebus. Dan gol! Hat-trick berhasil diciptakan oleh Angel Ebus. Sekaligus membuat timnya unggul gelap saat ini, 5-2 atas Persemarah. Ya, luar biasa sekali memang. Menjadi hari-hari yang, ataupun saat yang sangat mengesankan bagi Angel Ebus. Kita lihat, ia oleh-oleh lemparan ke dalam. Ia mampu melewati seorang pemain, dua orang pemain. Bum! Sangat sulit karena untuk bisa dijaga, ataupun dikadang oleh penjaga Ong Katianus. Pendangan yang sangat terkeras dari jarak dekat. Wow! Luar biasa penampilan Angel Ebus sore ini. Tiga gol berhasil diciptakan sekaligus dalam satu pertandingan. Jangan kemana-mana, kan masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ebus Angel, Marziana berebus Angel. Ya, kita lihat bagaimana pelanggaran yang mestinya bisa berbuang kartu kuning. Karena Angel berada pada posisi yang bagus untuk menengkap posisinya di grup dua. Kenapa bila mereka mampu mencuri poin atau bahkan meraih kemenangan, mereka mampu atau bisa menggeser mitra kukan di perikat pertama. Sedikit dibandingkan dengan persikap Kabupaten Bandung. Betul? Mereka baru bermain tiga kali, kan? Wow, dan iya dia. Kita saksikan bagaimana persikap Kabupaten Bandung yang tampil begitu tenang dan menikmati jalannya pertandingan, mampu mencuri gol terlebih dahulu melalui Ebus Angel. Berubah Kabupaten Bandung menjadi 0-1 persikap Kabupaten Bandung yang tampil atas tuan rumah Persi Kediri. Ya, kekhawatiran saya terbukti, Andrea. Bahwa bagaimana Persi Kediri yang bermain terburu-buru, kita lihat bagaimana gol ini bermula dari umpan-umpan jauh yang dilakukan oleh anak Kediri. Dan ketika gagal, itu bisa menjadi serangan balik atau fast break yang sangat bagus dilakukan oleh anak-anak. Persikap Bandung, kita lihat di sini bagaimana bola lebih dulu menyentuh bola, dan ketenangan seorang Angel Ebus sebelum memperdayai penjaga gawang Julbahra. Luar biasa, cukup menarik kita lihat bagaimana bola lebih dulu menyentuh gawang, dan seorang Angel Ebus tidak terburu-buru, dia melakukan kontrol bola, menguasai bola dengan tenang, dan mencetak gol. Gue perdana dari Ebus Angel. Bersi Kediri Dalam Liga Tifon 2010-2019 Dan kita selesai bagaimana Abus Angel kali ini masih Abus Angel Ordi Bapak kedua ini membuat tim Persikap Kewalatan Bandung lebih agresif Abus Angel sebuah kendangan Ya, Mitra Kukar adalah tim yang Begitu superior sejauh ini Hampir sama juga dengan Persita Tanggerang Di grup 1, di mana dari 3 kali pertandingan Mereka berhasil meraih poin Sempurna 9 dan bahkan belum Ada satu tim pun Yang mampu mencetak gol kegaung mereka Begitu juga dengan Persita Tanggerang yang selama mencetak 9 gol